Intro Halo semua, kembali lagi di youtube channel ku Andini Nuriazmin Oke, hari ini gue akan mereview obat-obat jerawat yang bisa gue pake selama gue jerawat Oke, selanjutnya gue mau sedikit cerita dulu waktu SMA Gue mulai pertama kali jerawatan, itu di muka, di tangan kiri Sampai akhirnya kuliah, itu parah banget jerawatannya Sekali di jerawatan, semua sekali itu bisa 5 atau 6 Di sini bisa, atau di kanan kiri, atau di sini juga bisa Itu risih banget, rasanya enak pokoknya Akhirnya pas ketika gue kuliah, ada yang merekomendasikan gue produk-produk jerawat yang ampuh Akhirnya gue beli, dan sampai sekarang gue pake Oke teman-teman, sebelum aku menjelaskan produk apa aja yang biasanya aku pake Aku mau jelasin biasanya ada beberapa hal yang menyebabkan jerawat di kulit kita Yang pertama, menyentuh wajah dengan tangan kotor Biasanya kita sering banget tanpa disadari memegang tangan, memegang muka kita Padahal tuh tangannya kotor, apakah kita habis dari luar, apas dari dapur, atau kita habis megang apa Tanpa disadari kita menyentuh muka kita yang biasanya jerawat Yang kedua, rambut kotor itu juga bisa memicu jadinya jerawat Yang ketiga, makanan yang kita makan gak terkontrol, atau kalau makan kita itu gak teratur Kali aja kita makan manis, makan makanan yang berminyak, makanan yang gak sehat itu sangat memicu banget Menjadi jerawat di muka, itu paling sangat memicu kalau di aku ya Yang ketiga, maka make up yang berlebihan Biasanya kita kalau maka make up suka lupa bersihinnya Kalau lagi mager, atau kelupaan Nah itu sangat bisa banget kalau terjadinya jerawat Yang keempat, garam cuci muka yang kurang rapih, atau asal-asalan gitu Itu juga sangat bisa sekali untuk jerawatan Terus ketika kita sedang jerawat, itu sering buat kita mencet-mencetin jerawat Nah itu gak baik banget kalau kita lagi jerawatan Terus stress, stress itu sangat memicu kita bisa jerawatan Stress bikin kerjaan, stress mengirim kaca, stress mengirim pelajaran ini itu Itu sangat memicu jadinya jerawat Ada banyak banget nih untuk jerawat yang bisa kalian pake Pertama ada Vita Cheat, ada Agnes Gel, ada Medi Cream, ada Benzolak Ada Befalex, ada Oxy Anti-Timple Puff Ada Agno Lotion, kalian juga bisa pake Apa, minyak kaya putih, pepsoden, itu juga bisa Atau pake yang tradisional, ada madu, ada air garam juga bisa Tapi hari ini gue mau membahas obat jerawat yang biasa gue pake selama ini Oke, obat pertama yang gue pake itu ada Agne Gel dari Nutra 4 Ini fungsinya untuk merawat kulit berjerawat Meredakan kulit berjerawat dan menyamarkan kulit berjerawat Ini sangat cocok dan bisa kalian temukan di Apotek dengan seharga Rp24.000 Next, ada obat yang kedua yaitu Medi Clean Medi Clean yang gue pake sekarang itu warnanya orange Oh iya, Medi Clean itu ada dua Warna ungu dan warna orange Bedanya, kalo warna ungu itu dipake ketika kalian sudah berjerawat Dan cocok sekali ketika kalian berjerawat pake warna ungu Itu bisa kalian aplikasikan setiap hari dan sangat cocok Dan akan meredah selama tiga hari atau dua hari Kalo Medi Clean yang orange ini, ini cocok sebelum kalian berjerawat Biasanya kan kalo mau berjerawat itu harus kalian lihat tandanya di pipi Merah-merah gitu atau benjolan Nah ini sangat cocok pake yang warna orange Ini juga bisa kalian temukan di Apotek dengan harga Rp28.000 Murah kan? Yang ketiga ini obat yang paling termurah Salop jerawat yaitu Befalex Befalex ini fungsinya juga sama untuk meredahkan jerawat yang lagi matang Ini juga bisa kalian temukan di Apotek dengan harga Rp13.000 Paling termurah dari dua produk nanti sebelumnya Jadi untuk saat ini, udah dua tahunnya gue hanya pake tiga obat ini Ini sangat ampuh di kulit wajah aku Ada tiga obat ini Kalian bisa dapetkan semua obat ini di Apotek Yang ini Rp24.000 Yang ini Rp28.000 Dan yang paling termurah Befalex Sarga Rp13.000 Jadi kalau kalian yang sedang berjerawat Yang sedang mencari obat jerawat yang cocok tuh apa Coba kalian pake obat yang aku pake Semoga aja cocok Oke sekian dulu video kali ini dari aku Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian Bagi kalian yang lagi sedang berjerawat Sedang mencari obat untuk menghilangkan jerawat Kalian bisa pake prontak yang aku pake sekarang Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan send video ini ke teman-teman kalian Dan sampai jumpa Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe